Nah teman-teman mungkin saya akan kembali lagi membahas mengenai konten yang sedikit berbeda ya Oke disini mungkin saya tidak membahas mengenai spesifik mengenai timnas Namun ini ada kaitannya dengan timnas dan juga perkembangan sepak bulan nasional Mengapa demikian? Ini akan menjadi hal yang sangat bagus ya bagi perkembangan Indonesia Karena kita tahu semenjak adanya tragedi kenjuruhan kemudian Indonesia diband oleh FIFA dengan sanksi administrasi ya Yang beberapa miliar tidak bisa digunakan atau dicairkan untuk timnas atau PSSI Ini akan menjadi memang kerugian Namun kita lupakan beberapa permasalahan yang lalu Kita disini saya akan fokusnya membahas bagaimana sistem kompetisi yang akan dibuat PSSI Dan ini memang menjadi roadmap dan juga blueprint bagi Eric Thohir untuk bisa meyakinkan FIFA bahwa ekosistem sepak bola di Indonesia itu berjalan dengan maksimal Nah bahkan Eric Thohir pun juga mengatakan kepada FIFA bahwa Indonesia ini tidak bisa dianggap sebelah mata dalam hal sepak bola Euphoria kemudian beberapa element ini sangat meningkat dan dari tahun ke tahun ekosistem sepak bola Indonesia itu memiliki perkembangan Namun ada juga yang memiliki kemunduran Nah namun disini dengan regulasi baru yang dikatakan Eric Thohir adalah bagaimana untuk meningkatkan timnas yang sehat atau yang berkualitas Itu harus meningkatkan segi level klub dan juga administrasi klub dan juga pemain-pemain yang ada di klub Nah regulasi barunya adalah bagaimana PSSI akhirnya memutuskan 5 pemain yang akan menjadi bagian tim-tim di BRI Liga 1 Yakni 4 pemain dari luar Asia Tenggara dan 1 pemain Asia Tenggara Nah artinya bisa saja biasanya klub-klub Liga 1 itu akan memilih 3 ya 3 dari Eropa ataupun Afrika Nah kemudian 1 Asia dan 1 Asia Tenggara Nah 5 menjadi 5 komposisi atau 5 regulasi pemain asing ini akan menjadi hal yang menarik untuk perkembangan Liga 1 dan juga timnas Namun disini saya akan membahasnya ada beberapa pemain yang memiliki label bintang yang memang beberapa minggu ini banyak sekali dibahas Seperti Daniel Struik yang dikadang-kadang melalui agen resminya akan berlabuh ke Indonesia Namun sepertinya klub Indonesia sedikit malu-malu untuk mengungkap sebenarnya klub mana yang akan menjadi pelabuhan Daniel Struik Nah ternyata teman-teman bukan hanya Daniel Struik saja yang saat ini bisa dikatakan pemain bintang yang ingin bergabung bersama Liga Indonesia Atau bisa ditawarkan ke Liga Indonesia Namun banyak sekali dari sini saya akan membahas kurang lebih ada 6 pemain Bahkan lebih dari 6 pemain yang bisa menjadi opsi didatangkan di BRI Liga 1 untuk perkembangan sepak bola Indonesia dan juga timnas Nah yang pertama tentu ada nama Simone Zaza Nah tentu teman-teman sudah tahu ya Ex pemain Juventus kemudian Sonhampton dan juga Newcastle ini Saat ini memang tanpa klub Nah dia tanpa klub sejak ini teman-teman 2-3-1 Agustus 2022 Artinya memang pemain ini bisa dikatakan memiliki CV yang sangat bagus Dia juga pernah bermain untuk West Ham dan juga Juventus Nah untuk pasaran pemain ini yakni 17 miliar Jadi untuk tim Liga 1 mungkin seperti Persibandung ataupun Persija Dan tim-tim lain seperti Borneo dengan harga 17 miliar itu sangat masih mudah dijangkau Nah kemudian selanjutnya disini ada Danny Roas Nah Danny Roas ini memang saat ini tanpa klub dan dirinya pernah bermain di Tottenham Hotspur Dia juga menjadi bagian penting bagi Watford pada 2022 yang lalu Bahkan harga pasaran saat ini sama seperti Simone Zaza yakni 17,3 miliar Artinya memang sangat mudah dijangkau bagi klub-klub timnas Klub-klub Indonesia ya Karena dengan adanya tragedi kanjuruan kemarin Revolusi memang dijalankan Verify kasih klub untuk di Liga 1 Jika ada yang masih hutang terhadap pemain Itu tidak akan bisa mengikuti kompetisi selanjutnya Atau di BRI Liga 1 di musim depan Ini akan menjadi hal bagus Nah kemudian selanjutnya ada nama Danny Drinkwater Nah Danny Drinkwater ini memang menjadi andalan bagi Leicester City waktu juara Kemudian di Chelsea Nah pada 2019 Nah kemudian pindah di Chelsea pada tahun 2017 Kontraknya di Chelsea berakhir tahun 2022 silam Namun ia tidak pernah lagi bermain reguler Usianya saat ini 33 tahun Terakhir dia bermain bersama Reading Dan akhirnya kontraknya habis pada 1 Juli 2022 lalu Dan yang sangat luar biasa dari Danny Drinkwater ini Jika klub Indonesia mendatangkan dirinya ya Dia hanya ingin mahar 6,5 miliar Artinya gajinya lebih tinggi dari sosok Mark Locke Nah jadi Indonesia bisa tim-tim Indonesia bisa mendatangkan ini karena lebih murah Nah kemudian yang selanjutnya ada Elakio Mangala Elakio Mangala ini memang menjadi pemain penting pada era Pep Guardiola di tahun 2017 bersama Manchester City Nah kemudian dirinya memang pernah ditatangkan dari Porto Itu di tahun 2014 itu sekitar 782 miliar Namun saat ini untuk pasarannya cuma 12,7 miliar rupiah Artinya sangat bisa dijangkau Nah bag ini seperti mirip ya Seperti Nick Whippers Baik Persib Bandung Kemudian James Wilson Dan juga Jay Mersendal Silva Dan beberapa bag lainnya yang memang memiliki pasaran segitu Dan Indonesia menurut saya bisa Nah kemudian ada satu sosok lagi Yang ini Yuan Mata Yuan Mata ini sudah tidak asing lagi MU sudah pernah dia bela Espanyol Valencia Dan terakhir dia bermain di Galatasaray Nah ini akan menjadi opsi bagi tim-tim Liga 1 ya Bahkan dikabarkan juga sosok tim seperti Dewa United juga sedang mengincar Yuan Mata ini Karena dia saat ini bermain untuk Galatasaray Dan hanya dikontrak satu musim di Galatasaray ini Dan dirinya akan berakhir di bulan Juni 2024 nanti kontraknya Artinya memang ini bisa menjadi kesempatan Jika Yuan Mata bergabung bersama tim Asia terkhusus untuk Indonesia Nah untuk nilai market value-nya mungkin agak sedikit tinggi ya Ini sama seperti Michael Kermencik di Persija yakni 26 miliar rupiah Nah kemudian ada lagi Allen Hilalovic Nah Allen Hilalovic ini saat ini tanpa klub sejak 31 Januari 2023 Mantan pemain AC Milan ini saat ini memang sedang menganggur Dan terakhir dia bermain bersama tim di Liga Kruasia Ya yakni HNK Rizeka Nah HNK Rizeka ini juga salah satu tim dari pemain Indonesia Yakni Septian David Nah ini memang menjadi hal yang bagus jika Allen Hilalovic ini bergabung bersama tim di Indonesia Karena pasarannya cuma 6 miliar Nah kemudian ada Jardin Ibe Pemain dari ex pemain Liverpool yang saat ini cuma 5,21 miliar Kemudian ada sosok yang memang sangat penting yakni Isko Nah Isko ini saat ini memang sedang menganggur setelah dirinya tidak lagi bermain bersama klub Liga Spanyol Nah ia tidak memutuskan ya tidak memutuskan untuk mencari klub terlebih lahulu Bahkan menurut data dari agen Isko ini ingin mencari keperuntungan di Liga Asia Dan Indonesia menurut saya bisa menjadi opsi Karena seperti ini tuan-tuan Indonesia sudah mempersiapkan piala dunia ini sebaik mungkin Dan Indonesia sudah mengeluarkan beberapa triliun bukan hanya miliar Triliun rupiah untuk memperbaiki stadion, fasilitas, kemudian training center yang akan dilakukan di IKN Dan juga beberapa stadion, kurang lebih ada 6 stadion yang memiliki standar internasional Nah dengan adanya beberapa stadion yang bagus, kemudian administrasi yang bagus Ini akan menjadi daya tarik bagi pemain-pemain top itu untuk bergabung ke klub Indonesia Dan imbasnya nanti ketika pasar global melirik Liga Indonesia Seperti halnya Liga Korea, Liga Cina, dan juga Liga-Liga yang bagus di Asia Ini akan melirik Indonesia Dan tidak menutup kemungkinan Seperti Liga Arab yang berhasil mendatangkan Ronaldo Indonesia juga akan memiliki kesempatan yang sama Kenapa demikian? Karena Eric Tohir yakin dengan ekosistem sepak bola yang terjaga saat ini Kemudian potensi tim NAS dan juga klub saat ini Indonesia bisa bangkit dari keterburukan, tragedi, dan juga beberapa permasalahan lain Nah dari 8 pemain ini mungkin ini bisa menjadi referensi bagi klub Klub dari Liga 1 atau kontestan Liga 1 Untuk bisa memperbaiki di musim depan Dan tujuannya dari tim ini adalah tim NAS Indonesia Jika pertandingan dari Liga-Liga itu sangat sehat Dari keputusan wasit, kemudian bagaimana pertandingan, kualitas melatih Juga sehat, tentu tim NAS Indonesia akan merasakan hasil dari persaingan di Liga-Liga ini Nah Sintayang pun juga sudah mengatakan bahwa Indonesia akan bisa menjadi potensi negara yang bisa bersaing di Asia bahkan di dunia Dia mengatakan karena dari beberapa pandangan dia mengenai konsep dari para pemain tim NAS Indonesia yang mulai disiplin Kemudian pola mengatur makanan dan sebagainya Dia sudah bisa memahami semua Kultur budaya Indonesia juga sudah memahami Dan dengan adanya hal-hal teknis seperti ini Diharapkan bisa membantu meningkatkan permainan tim NAS Indonesia Dan membantu persaingan di lini starter di klub-klub Untuk pemain lokal khususnya untuk bisa belajar banyak dari pemain-pemain Eropa tersebut Nah bagaimana menurut kalian? Dan jika salah satu dari lapan yang sudah saya jelaskan tadi gabung di tim kesayanganmu Siapa pilihan kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar